Teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama Mimin disini. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun twitter at horor psikologis yang berjudul Pocong Bunceng. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Angin malam berdesir menerpa wajah Pak Burhan dan Putini saat bis mereka tumpangi melaju kencang. Di situ membelah kegelapan malam hanya ditemani cahaya bulan purnama yang redup. Mereka, suami istri, sedang dalam perjalanan mudik ke kampung halaman setelah berbulan-bulan berjuang membangun usaha pecerlele di kota. Senyum bahagia terpancar di wajah keduanya, melewati kemacetan kota dan hirup piku kehidupan urban terasa menyenangkan. Mereka tidak sabar untuk segera bertemu keluarga dan sanak saudara di kampung. Namun, keceriaan itu perlahan sirna saat bis memasuki kawasan hutan angker yang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Konon, sering terjadi kejadian aneh dan mengerikan di sana. Suasana mencekam mulai terasa. Hawa dingin menusuk tulang, seolah menembus jaket yang dikenakan Pak Burhan dan Putini. Bulu kuduk mereka pun meremang. Suara jangkrik yang biasanya riuh di malam hari seolah lenyap digantikan oleh desawan angin yang berbisik menyeramkan. Putini merapatkan kegaman tangannya pada lengan Pak Burhan. Pak, kok anginnya jadi dingin sekali ya? Bisiknya dengan nada khawatir. Pak Burhan merasakan hal yang sama. Ia mengangguk pelan, berusaha terlihat tenang di depan istrinya. Mungkin cuma hawa pegunungan saja, Bu, jawabnya. Meski dalam hati, ia juga merasakan keganjilan. Tiba-tiba, laju bis yang tadinya kencang mulai melambat. Padahal berdasarkan cerita para penumpang jalur bis lintas hutan ini, biasanya sepi dan bis bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Putini mengerutkan keningnya, rasa penasaran mulai mengusiknya. Pak, kenapa bisnya jadi pelan sekali ya? Tanyanya pada Pak Burhan. Lampu sorot bis hanya menerangi jalanan lurus di depan mereka yang tampak kosong melompong. Tidak ada kendaraan lain yang menghalangi. Pak Burhan ikut mengamati ke depan. Entahlah, Bu, mungkin ada masalah di mesinnya. Jawabnya dengan nada ragu. Ketidakpastian itu membuat Putini semakin resah. Ia melirik ke arah penumpang lain dan melihat raut wajah tegang dan ketakutan tergambar jelas di sana. Suasana hati ini mencekam menyelimuti seluruh penumpang. Tidak tahan, dengan rasa penasaran yang semakin menjadi, Putini memberanikan diri untuk bertanya kepada sopir bis. Suaranya sedikit gemetar saat ia mengucap, Pak sopir, kenapa bisnya jalan pelan sekali? Supir bis, seorang pria tua, dengan wajah keribut dan mata sayu, menoleh ke arah Putini. Maaf, Bu, saya tidak berani menyalip pengendara sepeda ontel di depan sana. Jawabnya pelan, membuat rasa penasaran Putini semakin menjadi. Sepeda ontel? Di mana? Tanya Putini, berusaha melihat keluar jendela yang sedikit berempun. Matanya menyapu kegelapan di depan. Namun, tidak melihat apapun. Sang supir menggerakkan dagunya ke arah depan. Itu, Bu, lampunya agak redup. Putini pun mengikuti arah tunjuk sang supir. Matanya menangkap samar-samar bayangan hitam yang mengayuh sepeda ontel dengan pelan. Bayangan itu, membawa tumpukan ranting kayu yang tingginya melebihi kepala orang dewasa. Saat pandangan, Putini fokus pada tumpukan ranting kayu itu, darahnya serasa berhenti mengalir. Di atas tumpukan ranting kayu tersebut, dia melihat dengan jelas sesosok pocong berpakaian lusuh. Pocong itu duduk diam menundukkan kepalanya tidak bergerak sama sekali. Putini terpekik isteris. Teriakannya memecah keheningan yang mencekam di dalam bis. Para penumpang suntak menoleh ke arahnya. Mata mereka melotot ketakutan saat melihat apa yang dilihat oleh Putini. Setelah hampir dua jam yang menegangkan, bis akhirnya berhasil menyalip sepeda ontel tersebut. Sang supir memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah macit tua yang terletak di pinggir jalan. Para penumpang pun berhamburan keluar meregangkan otot-totot mereka yang kaku karena ketakutan. Secara tidak sengaja, Putini melihat kakek pengayu sepeda ontel itu juga beristirahat di serambi masjid. Rasa penasaran, yang bercampur rasa takut mendorongnya untuk mendekati kakek tersebut. Kakek, tadi itu ada pocong di atas ranting kayu itu. Siapa? Tanya Putini dengan suara bergetar. Kakek itu menatap Putini dengan tatapan kosong. Itu istri saya. Jawabnya pelan. Jawaban kakek itu membuat Putini tercengang. Istri kakek? Tapi dia kan kakek itu mengaguk pelan. Iya, dia meninggal beberapa hari yang lalu. Tapi dia tidak ingin saya bekerja sendirian. Jelasnya dengan suara liri. Kakek itu kemudian menceritakan mimpinya. Di mana dia bertemu dengan istrinya. Dalam mimpinya, sang istri berkata bahwa dia tidak ingin melihat kakek bekerja sendirian dan akan selalu menemaninya. Putini terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Perasaan, kasihan, dan simpati bercampur aduk di dalam hatinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai dan harus hidup sendirian. Suasana di masjid. Tiba-tiba menjadi sunyi senyap, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Tiba-tiba, butini mendengar suara bisikan di telinganya. Suara itu terdengar sangat pelan. Namun dia bisa mendengarnya dengan jelas. Pergilah, tinggalkan tempat ini. Bisik, bisik suara itu. Butini menoleh ke sekelilingnya. Namun tidak ada seorang pun di sekitarnya. Rasa takutnya menjadi semakin jadi-jadi. Ia pun mengajak Pak Burhan dan para penumpang lainnya untuk segera meninggalkan masjid tersebut. Pak Burhan dan para penumpang lainnya mengikuti butini keluar dari masjid. Rasa takut, masih menyelimuti mereka. Namun mereka ingin segala melanjutkan perjalanan dan meninggalkan tempat menyeramkan itu. Bis, kembali melaju di jalanan yang gelap. Suasana di dalam bis terasa tegang dan sunyi. Para penumpang saling berbisik menceritakan pengalaman mengerikan yang mereka alami di masjid tadi. Butini duduk di samping Pak Burhan. Berusaha untuk menenangkan dirinya. Ia memeluk erat lengan suaminya mencoba menghilangkan rasa takut yang masih membayangi. Tiba-tiba, bis mengalami hal yang aneh lagi. Lampu sorot bis tiba-tiba mati. Membuat suasana di dalam bis menjadi gelap gulita. Teriakan panik, kembali terdengar dari para penumpang. Namun, Pak Burhan tetap tenang. Dia menyalakan lampu darurat di handphonenya dan berusaha untuk menerangi jalan di depan. Dia kemudian meminta supir bis untuk berhenti sebentar. Pak Burhan dan beberapa penumpang laki-laki turun dari bis untuk memeriksa keadaan mesin. Setelah beberapa menit, mereka kembali ke dalam bis dengan kabar yang melegakan. Lampu bis mati karena kot seleting ringan dan telah berhasil diperbaiki. Bis kembali melaju di jalanan yang gelap. Para penumpang masih diliputi rasa takut namun mereka berusaha untuk tetap tenang. Mereka berharap perjalanan ini segera berakhir dan mereka bisa sampai di kampung halaman dengan selamat. Perjalanan malam itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi Pak Burhan dan Putini. Kejadian-kejadian aneh dan mengerikan yang mereka alami di hutan angker dan masjid tua akan selalu tertanam dalam ingatan mereka. Meskipun begitu, mereka bersyukur karena akhirnya bisa sampai di kampung halaman dengan selamat. Mereka disambut dengan hangat oleh keluarga dan sanak saudara. Terima kasih telah menonton!